Anda misalkan News Update pukul 21, Indonesia Barat bersama saya Ahmad Brodi. Terkait pengamanan arus mudik dan arus balik libur panjang maulid Nabi Muhammad, sejumlah res area pada ruas tol Jawa Tengah hingga Jawa Timur tidak luput dalam pengecekan Kakor Lantas Polri Irjenpol Istiono. Pengecekan res area dilakukan Kakor Lantas dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat yang beristirahat serta memastikan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 di res area untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Pengecekan untuk mencegah agar jangan sampai momen liburan ini memunculkan kluster baru penyebaran COVID-19. Kakor Lantas juga akan menerapkan protokol COVID-19 dengan hanya memuat 50% dari kapasitas di res area. Saya bersama Pak Wakapuri meninjau Banten, kemudian Jikopo Jawa Barat, kemudian kemarin juga meninjau di Berbes dan Kali Kangkung Jawa Tengah hari ini sampai Jawa Timur. Untuk melihat kesiapan jajaran saja dan motivasi jajaran, sejauh mana kesiapan mereka untuk mengantisipasi ibur panjang ini. Jasa Raja selalu memonitor mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan dan juga memberikan kepastian jaminan para korban, celakaan dalam hal yang kita tidak inginkan. Dan memang jajaran Jasa Raja juga kita turunkan semuanya. Jadi dalam libur panjang ini, jajaran Jasa Raja juga turunkan di lapangan semuanya untuk bergabung dengan kepolisian.